Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan semuanya nama saya Faza Maulana Arkan Nomor urut 14 dari kelas 11 PS3 SMA Negeri 7 Purworeca Perang Puputan Jagaraga Yang juga disebut Perang Bali 2 Ini terjadi pada 1848 hingga 1849 Perang ini Dilakukan oleh Fatih Jelantik Bersama dengan Rakyat Buleleng Bali Puputan Jagaraga disebabkan oleh Ketidaktaatan Raja Buleleng I. Gusti Murahmade Karangasem Dan Maha Fatih I. Gusti Ketut Jelantik Pada Perjanjian Damai Kekalahan Perang Buleleng pada 1846 Mengutip dari situs pemerintah Kabupaten Buleleng Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Raja Buleleng serta Raja Karangasem yang membantu Perang Buleleng Berikut merupakan isi perjanjian damai tersebut Kedua Kerajaan Harus mengakui Raja Belanda sebagai tuannya serta berada di bawah kekuasaan gubernemen Tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan bangsa kulit putih lainnya Penghapusan Peraturan Taman Karang Taman Karang adalah hak Raja-Raja Bali untuk merampas kapal yang karam di perairannya Harus membayar biaya perang sebesar 300 ribu Golden Raja Buleleng harus membayar 2 per 3 dari biaya perang Sedangkan Raja Karangasem membayar 1 per 3 Biaya yang harus didonasi dalam jangka waktu 10 tahun Setelah Perang Buleleng berakhir Ikusti Murah Madi Karangasem Ikusti Ketut Jelantik bersama pasukannya memindahkan perajaan Buleleng ke desa Jagaraga Karena letaknya yang berada di bukit Dan banyak jurang memudahkan mereka untuk melakukan serangan dada Hanya ada satu jalan penghubung Yakni melalui desa Sangsit Hal ini memudahkan mereka untuk mengintai musuh yang hendak menyerang Jarak antara Jagaraga serta pabian tergolong pendek Sehingga mereka mudah mengawasi gerak-gerik pasukan Belanda Istri dari Ikusti Ketut Jelantik berasal dari desa Jagaraga Selama di Jagaraga, Ikusti Ketut Jelantik dan Raja Buleleng Dengan dibantu oleh Drew Sembiring telah menyusun strategi perang Yakni sebagai berikut Belanda yang saat itu menguasai Buleleng, Bali Merasa terusik dengan strategi serta persiapan yang dilakukan oleh Ikusti Ketut Jelantik Bersama warga Jagaraga lainnya Beberapa kali, Ikusti Ketut Jelantik merampok kapal milik Belanda di pelabuhan pabian Serta memboikot bahan makanan para sergatu Belanda Pada 8 Juli 1848, Belanda menyerang pelabuhan Saksit menggunakan 22 kapal perang dengan meriam Aksi ini turut diikuti dengan aksi serangan balik dari Ikusti Ketut Jelantik beserta pasukannya Dewasnya 250 sergatu Belanda menandai kekalahan mereka pada perang Jagaraga pertama Semangat patriotisme yang tinggi dari pasukan Jagaraga Serta kedidaktahuan tentang medan perang menjadi faktor penyebab utama kekalahan Belanda Pada April 1849, pemerintah India Belanda di Batavia mengusun strategi dan melakukan persiapan untuk perang kedua di Jagaraga Strategi yang dilakukan oleh Belanda diantaranya mencari informasi dari orang pesisir tentang sistem dan strategi perang yang digunakan Ikusti Ketut Jelantik Selain itu, Belanda juga mencari petunjuk jalan yang dapat digunakan sebagai area penyerangan Jagaraga 14 April 1849, Belanda mendarat di pelabuhan Pabean dan Saksit Mereka bersiap untuk melakukan aksi serangan di Jagaraga Saat itu, Ikusti Ketut Jelantik berupaya untuk mengajak Belanda bertambah sebagai petunjuk strategi mengundur waktu Agar bisa meminta bantuan dari para raja dan lainnya Usulan pertama yang ini ditolak oleh Belanda Saat akan kembali ke desa Jagaraga, ternyata bandeng pertahanan mirip Jagaraga telah diserang habis-habisan oleh Belanda Setelah melihat hal ini, Ikusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng tidak pergi ke Karangasem untuk meminta bantuan Raja Karangasem Namun, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba pihak Belanda menyerang Ikusti Ketut Jelantik serta Ikusti Muramadu Karangasem yang menyebabkan mereka kubur dalam pertempuran Sedangkan di Jagaraga, Jiro Jempari yang dibanduk oleh Pankelam Selaku Pimpinan Prajurit Mengawi Kusti Nyoman munggu Selaku Pimpinan Prajurit Mengawi Kusti Nyoman munggu Selaku Pimpinan Prajurit Mengawi Serta Cokorda Rai Puri Satria Selaku Pimpinan Prajurit Gabungan Giyanyar dan Kelungkung Telah menyerukan perang peputan dengan menggunus dua keris Terima kasih telah menonton! Terima kasih.